Tuan, saya mengerti sekarang Bai Long tiba-tiba tercerahkan Dia bersemangat dan matanya bersinar Lan Kun, Qian Yue, dan Naga Hitam juga melihat ke arah Jitiansing Mereka begitu bersemangat hingga darah mereka mendidih Jitua, kamu benar-benar luar biasa Kamu bahkan bisa memikirkan hal ini Ini sulit dipercaya, ini benar-benar sebuah misteri yang mengejutkan Jika ini benar, maka ini pasti kisah fantastis yang akan mengejutkan seluruh alam semesta Bai Long dan ketiga binatang ilahi tidak mengatakan apapun Karena pengingat Jitiansing sedemikian rupa, jawabannya sudah jelas Menghadapi tatapan Bai Long dan ketiga binatang ilahi Jitiansing tersenyum dan berkata Sebelumnya, saya telah berpikir untuk membawa Yao Yao dan ke kealam ilahi ketika mereka menerobos ke alam dewa sejati Namun, kami telah menemukan hal yang sangat menarik dan mengetahui rahasia yang mengejutkan ini Saya telah memutuskan untuk tidak naik untuk saat ini Ayo pecahkan misterinya dulu Bai Long dengan cepat menganggup dan berkata dengan antisipasi Tuan, saya sangat setuju dengan keputusan Anda Baik di kehidupan kita sebelumnya maupun di kehidupan ini Kita belum pernah menemui hal yang begitu menarik Jika kita tidak bisa memecahkan misterinya, kita akan menyesalinya seumur hidup Tian Yue juga dengan cepat berkata Jitua, apa yang menyenangkan tentang alam ilahi? Mari kita pelajari dunia lima elemen terlebih dahulu Naga hitam berkata dengan suara rendah Pokoknya, aku akan mengikuti Jitua Aku akan mengikuti keputusannya Lan Kun terdiam Lagipula pendapatnya tidak penting Jitian Singh melanjutkan Karena Anda semua telah menyetujui hal ini Kami akan mulai menyelidikinya segera setelah kami kembali ke dunia lima elemen Gua surga ungu adalah alam rahasia dan juga dimensi alternatif Namun, itu ada di inti planet langit ungu Ini juga menginspirasi saya Mari kita selidiki dunia lima elemen dari inti planet Sebelum dia bisa menyelesaikannya Seberkas cahaya terbang dari langit dan memasuki kapal perang Tian Xing Mendarat di depannya Setelah cahayanya menghilang Sebuah slip batu giok hitam seukuran telapak tangan muncul Ini adalah slip giok komunikasi yang telah disempurnakan Jitian Singh dengan batu sumber Itu bisa melintasi bintang dan kehampaan Mungkinkah dari Yao Yao atau Ke Ketika dia melihat batu giok batu asal tergelincir Jitian Singh segera memikirkan kemungkinan ini Namun, ketika dia mengeluarkan slip batu giok batu asal dan menggunakan divine sense-nya untuk membaca isinya Ekspresinya segera berubah dan dia mengerutkan kening Slip batu giok batu asal ini telah dikirim oleh Dewa Penguasa Bulan Perak Sebelum Jitian Singh berpisah dengannya Dia telah meninggalkan slip giok batu asal sebagai hadiahnya Ini adalah satu-satunya hubungan yang tersisa antara dia dan Dewa Penguasa Bulan Perak Dewa Penguasa Bulan Perak tidak akan menggunakannya kecuali jika benar-benar diperlukan Isi dari slip giok itu sangat pendek Hanya ada satu kalimat Tian Singh, cepat tinggalkan planet Zixiao Kaisar Agung Penguasa Bulan Perak agak serak Nadanya sangat cemas dan tak berdaya Jitian Singh tahu bahwa Dewa Penguasa Silver Moon terluka Dia menggenggam slip batu giok batu asal di tangannya Alisnya berkerut erat saat dia bergumam dengan suara rendah Setelah menghadapi krisis seperti itu Dia tidak mengirimiku pesan untuk meminta bantuan Sebaliknya, dia mengingatkanku untuk segera melarikan diri Wanita bodoh ini Naga putih dan ketiga binatang ilahi melihat ekspresi aneh di wajahnya Dan buru-buru mengajukan pertanyaan Tuan, apa yang terjadi? Jitua, siapa wanita bodoh yang kamu bicarakan ini? Keke Jitua, apakah kita dalam masalah? Jitian Singh menyimpan slip batu giok batu asal dan dengan tegas berkata Ini adalah pesan dari Dewa Penguasa Bulan Perak Dia menemui Kaisar Agung Penghukum Surga dan memperingatkan saya untuk segera melarikan diri Naga putih dan ketiga binatang ilahi langsung meringis Apa? Kaisar Agung Penghukum Surga ada di sini? Sangat cepat Bukankah Markas Heaven Puniser Rache berada di zona bintang lain? Semua orang takjub Suasana hati mereka yang awalnya bersemangat juga menjadi berat Jitian Singh dengan tegas memerintahkan Naga putih, melajulah menuju kehampaan Saya akan mengirim pesan kepada Dewa Penguasa Bulan Perak Dan menanyakan situasi dan lokasinya Saya tidak tahu apakah dia ada di planet Ziksiao Atau telah kembali ke perlombaan roh bulan Naga putih mengetahui gawatnya situasi Dan dia juga memahami kepribadian Jitian Singh Dia tidak akan duduk-duduk dan menonton Apalagi lari karena panik Dia buru-buru mengambil kendali kapal perang Tian Singh Dan melaju ke luar angkasa Jitian Singh juga mengeluarkan slip batu giok batu asal Dan mengirimkan pesan kepada Dewa Penguasa Bulan Perak Namun 30 menit kemudian Dia masih belum menerima balasan dari Dewa Penguasa Bulan Perak Tanpa disadari, satu jam telah berlalu Kapal perang Tian Singh meninggalkan planet Ziksiao Melewati penghalang cahaya ilahi berwarna umut tua Dan memasuki kehampaan yang gelap dan dingin Kekosongan itu sunyi Yang bisa dilihat hanyalah kegelapan tak berujung Dan titik cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya di kedalamannya Jitian Singh dan Naga putih mengamati beberapa saat Tetapi mereka tidak melihat sesuatu yang aneh Dengan demikian, Naga putih mengemudikan kapal perang Tian Singh di sekitar planet Ziksiao Dan mulai menyelidiki situasi di kehampaan Sekitar 4 jam kemudian, Jitian Singh tiba-tiba melihat pilar cahaya merah tua bersinar di kehampaan di depannya Pilar cahaya merah tua besar yang tak terhitung jumlahnya menembus kehampaan seperti anak panah Membombardir bintang awan ungu dengan ganas Penghalang cahaya ilahi yang menyelimuti planet Ziksiao bergetar di bawah serangan pilar cahaya ini Ribuan pecahan cahaya ungu memancar keluar Mereka berada terlalu jauh dan berada dalam kehampaan Sehingga Jitian Singh dan yang lainnya tidak dapat mendengar ledakan tersebut Tapi dia bisa menebak bahwa pilar cahaya merah tua ini begitu kuat Sehingga bisa dengan cepat menghancurkan penghalang planet Ziksiao Naga putih, lebih cepat Jitian Singh memerintahkan dengan tegas Dipahami Naga putih itu dengan muram menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan seni dewa Mendorong kapal perang Tian Singh ke kecepatan maksimumnya Satu jam kemudian, kapal perang Tian Singh telah menempuh perjalanan 80 ribu li Dan secara bertahap mendekati pilar cahaya merah tua itu Baru sekarang Jitian Singh dapat melihat dengan jelas bahwa sumber pilar cahaya ini adalah kapal perang hitam buas Yang panjangnya lebih dari 10 ribu meter Kapal perang hitam ini lebih besar dari semua kapal perang Heaven Punising lainnya Itu tampak seperti binatang raksasa purba dengan sepasang sayap yang panjang dan tajam Ia membuka mulutnya yang berdarah, memperlihatkan delapan taringnya yang tajam Kapal perang itu ditutupi dengan pola formasi ilahi Serta banyak gambar dan simbol dari Heaven Punising Rache Itu memancarkan aura yang kuat Jitian Singh menatap kapal perang itu dan berkata Kapal perang ini lebih besar dari kapal perang Marsikal Zenan Dan kualitasnya juga lebih tinggi Kapal ini berada pada tingkat Dewa Surgawi Sepertinya ini kemungkinan besar adalah kapal perang Kaisar Penghukum Surga Kapal perang tingkat Dewa Surgawi Naga putih itu mengerutkan kening dan berkata dengan tegas Tidak ada pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi Di zona bintang utama dan 3.000 dunia manapun Bukankah itu berarti tidak ada seorang pun di 3.000 dunia Yang bisa menghentikan kapal perang tingkat Dewa Surgawi itu? Jitian Singh menganggup dan berkata Tentu saja Kalau tidak, mengapa Heaven Punising Rache berambisi Menaklukkan 3.000 dunia? Naga putih bertanya lagi Tuan, apakah Kaisar Penghukum Surga Telah mencapai tingkat Dewa Surgawi? Jitian Singh menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas Tentu saja tidak Aturan surga memiliki batasan Sekalipun ras penghukum surga dilindungi oleh para dewa Mereka tidak dapat mengubah aturan surga Itu bagus Naga putih itu menghela napas lega dan berkata sambil tersenyum Selama dia bukan Dewa Surgawi, kita punya kesempatan untuk mengalahkannya 2.602 Bai Long berbicara dengan santai Tapi dia berusaha meningkatkan semangat mereka Dia tahu betul bahwa kapal perang tingkat Dewa Surgawi saja sudah cukup untuk membuat mereka pusing Belum lagi Kaisar Tianfa Pada saat yang sama, lebih dari selusin pilar cahaya merah tua menghantam perisai cahaya ilahi planet Ziksiao Perisai cahaya ungu yang sangat besar itu sudah berlubang dan penuh retakan Dengan ledakan yang keras, perisai cahaya ungu tidak dapat lagi menahan kekuatan yang menakutkan dan runtuh di tempat Ribuan pecahan cahaya ungu meledak dan tersebar di kehampaan Seperti ribuan kupu-kupu ungu menari di udara Sebuah celah dengan radius puluhan mil muncul di perisai cahaya ungu Kispiritual langit dan bumi yang tak ada habisnya bocor keluar dari planet Ziksiao dan melonjak ke dalam kehampaan Kapal perang tingkat Dewa Surgawi untuk sementara berhenti menembak dan melaju menuju celah tersebut Kapal perang tingkat Dewa Surgawi semakin dekat ke planet Ziksiao Ji Tianxing mengerutkan kening dan memerintahkan dengan suara yang dalam, bailong, percepat dan hentikan Kita tidak bisa membiarkannya memasuki planet Ziksiao Setelah kapal perang tingkat Dewa Surgawi memasuki planet Ziksiao dan kapal perang Tianxing mencegatnya, akan terjadi pertempuran besar Pertarungan antar ahli di level mereka akan menyebabkan kerusakan besar pada planet Ziksiao dan meninggalkan kehancuran dan kehancuran Jika kedua belah pihak bertempur, hal itu bahkan akan berdampak pada benua lain Itu akan menjadi konsekuensi dari kehancuran dunia Bailong menyetujui perintah tersebut dan segera menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kecepatan kapal perang Tianxing hingga batasnya Astaga! Akhirnya, sebelum kapal perang tingkat Dewa Surgawi memasuki celah tersebut, kapal perang Tianxing tiba di celah tersebut dan menghentikannya Kapal perang tingkat Dewa Surgawi segera berhenti bergerak maju dan melayang di kehampaan, mengarah ke kapal perang Tianxing KKK Dengan suara logam yang tumpul, pintu kapal perang Tianxing terbuka Ji Tianxing melangkah keluar dan berdiri dengan bangga di kekosongan, menatap dengan dingin ke kapal perang tingkat Dewa Surgawi Pintu kapal perang tingkat Dewa Surgawi juga terbuka Sosok tinggi dan kekar keluar dari kapal perang Ji Tianxing menoleh dan melihat bahwa itu adalah seorang pria parubaya yang tingginya 10 meter dan tampak kuat dan bertenaga Tubuh bagian atasnya mirip dengan manusia Dia memiliki dada yang lebar, dua lengan yang kuat dan kuat, serta wajah yang tegas dan bermartabat Namun, bagian bawah tubuhnya seperti kuda naga Kuda itu memiliki empat kuku dan ekor naga yang bersinar dengan cahaya kemasan Seluruh tubuhnya berwarna hitam dan emas, dan terdapat pola padat di tubuhnya, seolah-olah itu adalah pola dewa yang dianugerahkan oleh para dewa Jubah emas gelap yang besar dan indah menutupi bahunya yang lebar, dengan lembut berayun di udara Dia juga mengenakan mahkota emas sembilan surga tanpa batas di kepalanya, yang menutupi rambut ungu panjangnya Ji Tianxing memahami bahwa kekuatan Heaven Punisher dibedakan berdasarkan warna Kekuatan para ahli pencarian surga biasa berwarna merah tua, sedangkan kekuatan dewa para ahli dewa sejati berwarna merah tua Dilihat dari warna rambut pembangkit tenaga listrik paruh baya itu, kekuatannya sudah mencapai batas alam dewa sejati dan tidak jauh dari alam dewa surgawi Ji Tianxing menatap dingin pria paruh baya itu Dia menggunakan keterampilan rahasia mata Tuhannya untuk mengamatinya dan bergumam, Kaisar Agung Tianfa Alam Dewa Sejati L.V. 9 Pada saat yang sama, Kaisar Agung Tianfa juga menilai Ji Tianxing Saat dia melihat wajah Ji Tianxing, matanya menyipit Dia mengangkat alisnya dan berkata dengan suara sekeras bel, aku bertanya-tanya siapa orang itu Beraninya kamu menghalangi kapalku, kamu sangat ceroboh Aku tidak menyangka itu kamu, bajingan Suara Kaisar Agung Tianfa memiliki kekuatan untuk menembus emas dan memecahkan batu Suaranya dingin dan acuh tak acuh, dan dipenuhi aura mendominasi Ji Tianxing menyeringai mengejek dan berkata, oh, kalau begitu, kamu tahu siapa aku bahkan tanpa aku memberitahukan namaku Kaisar Agung Tianfa menyeringai dan berkata dengan suara dingin, tentu saja Ji Tianxing, kamu merusak rencana besar klan saya dan membunuh begitu banyak prajurit elit saya Anda bahkan bekerja dengan Raja Wali Emas itu untuk membunuh Marsikal Ekspedisi Selatan Menyebabkan saya kehilangan salah satu jenderal favorit saya Kaisar ini akan mengingat semua hutangmu padaku Saya akan memasuki planet awan ungu untuk mencari Anda Karena Anda telah masuk ke dalam perangkap saya, saya akan terhindar dari banyak masalah jika bertemu Anda di sini Ji Tianxing terkekeh dan berkata dengan percaya diri Saya juga ingin melihat seberapa kuat Kaisar Agung Tianfa, yang mencoba menaklukkan tiga ribu dunia Jika Anda bahkan tidak bisa melewati saya, hak apa yang Anda miliki untuk mendominasi surga? Hehehe, apa gunanya lidahmu yang tajam? Kaisar Agung Tianfa mencibir dengan nada menghina dan berkata, sebelum aku membunuhmu, aku punya hadiah untukmu Karena itu, dia mengangkat tangan kanannya dan menjentikkan jarinya Kaisar Agung Tianfa yang tubuhnya berwarna ungu muda keluar dari kapal perang Dewa Surgawi Orang ini memiliki tubuh bagian atas manusia dan tubuh bagian bawah macan tutul Seluruh tubuhnya dipenuhi bintik-bintik hitam Terlebih lagi, orang ini juga adalah dewa sejati dan kekuatannya telah mencapai tingkat ke-6 Yang paling penting Di cakar kanannya yang lebar dan tajam, dia sedang menggendong seorang wanita setinggi tujuh kaki dengan sosok anggun Dia mengenakan gaun perak panjang dan tampak murni dan cantik Ada tanda bulan sabit di dahinya dan sepasang sayap perak di punggungnya Dia tampak agak muda dan sepertinya dia baru berusia 17 atau 18 tahun Namun, saat ini, pakaiannya compang kemping dan rambutnya acak-acakan Napasnya lemah dan tubuhnya meringkuk Tubuhnya dipenuhi luka dan darah perak muda terus mengalir keluar Banyak luka yang begitu dalam hingga tulangnya terlihat Dia terluka parah Bahkan jika dia masih hidup, dia sedang menghembuskan nafas terakhirnya dan hampir kehilangan kesadaran Melihat ini, ekspresi Jitiansing berubah dan cahaya dingin melintas di matanya Dewa Tuan Yin Yue, dia, telah ditangkap oleh Kaisar Agung Tianfa Pada saat ini, empat Dewa Beladiri berbaju besi perak keluar dari kapal perang Dewa Surgawi Dilihat dari pakaian mereka, Dewa Beladiri ini adalah pengawal Kaisar Agung Tianfa Mereka berdiri di belakang Kaisar Agung Tianfa dan berbaris Masing-masing dari mereka membawa Dewa Beladiri dari ras alien yang berlumuran darah, luka, dan hampir pingsan Keempat Dewa Beladiri asing ini tampak agak mirip dengan Dewa Penguasa Bulan Perak Jadi mereka mungkin ahli dalam ras roh bulan Mata Jitiansing menjadi lebih dingin saat melihat ini Dia berpikir dalam hati, bagaimana Dewa Guru Yin Yue dan keempat Dewa perangnya bisa sampai di tangan Kaisar Agung Tianfa Jika Kaisar Agung Tianfa tidak membunuh mereka, mengapa dia membiarkan mereka tetap hidup dan menunjukkannya kepada saya? Saat pemikiran ini terlintas di benaknya, Kaisar Agung Tianfa mencibir dan berkata Jitiansing, kamu pasti familiar dengan serangga dari ras roh bulan, bukan? Secara kebetulan, saya menemukannya saat saya hendak mencapai planet awan ungu Setelah saya menangkapnya, saya menggunakan sedikit trik untuk membaca ingatan Dewa Guru Yin Yue Yang mengejutkanku adalah dia tidak hanya mengenalimu, tapi dia juga sangat dekat denganmu Haha, izinkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia Dewa Guru Yin Yue tidak pernah jatuh cinta sepanjang hidupnya Dia hanya jatuh cinta padamu Apakah Anda sangat terkejut dan terkejut? 2603 Kata-kata Kaisar Penghukum Surga menusuk jantung Jitiansing seperti sebilah pisau tajam Ekspresinya tidak berubah, tapi tubuhnya gemetar Surga menghukum Kaisar, kamu bajingan tercela, apa yang kamu coba lakukan? Apa yang aku coba lakukan? Bibir Kaisar Penghukum Surga mencibir Tentu saja aku akan mentraktirmu pertunjukan yang bagus dan menyiksamu sedikit demi sedikit Dia jatuh cinta padamu, jadi aku akan membakarnya menjadi abu dengan api ilahi yang membakar surga tepat di depanmu Aku akan membiarkanmu melihatnya mati dalam segala kesakitan dengan matamu sendiri Dia akan mati tepat di depan Anda, tetapi Anda tidak bisa berbuat apa-apa Saat dia berbicara, Kaisar Penghukum Surga mengangkat tangan kanannya Api ilahi berwarna emas gelap muncul dari tengah telapak tangannya dan menari-nari di udara Meskipun jarak mereka seratus ribu kaki, Jitiansing dapat dengan jelas merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam api ilahi itu Api amarah melonjak di dalam hatinya, tapi dia tetap tenang di permukaan Dia berkata dengan acu-ta'acu, Kaisar Penghukum Surga, kau terlalu naif Bagi para ahli di tingkat kita, siapa yang peduli dengan hidup dan mati orang lain Selain itu, aku hanya bertemu Dewa Penguasa Bulan Perak satu kali Tidak peduli bagaimana kamu menyiksanya, itu tidak ada hubungannya denganku Itu tidak akan mempengaruhiku sama sekali Oh, Kaisar Penghukum Surga mengangkat alisnya, senyumnya semakin lucu Dia memiringkan kepalanya untuk melihat Dewa Penguasa Bulan Perak yang sedang sekarat dan mencibir Dewa Tuan Silvermoon, apakah kamu mendengar itu? Anda memiliki perasaan yang sebenarnya terhadap Jitiansing, tetapi dia memperlakukan Anda seolah Anda bukan siapa-siapa Dia tidak peduli apakah kamu hidup atau mati Saat ini, bagaimana perasaan Anda? Dewa Penguasa Bulan Perak mengabaikan Kaisar Penghukum Surga Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah dan menatap Jitiansing dengan mata kabur Bibirnya bergerak, dan darah bergolak di tenggorokannya, tetapi dia tidak dapat berbicara Yang bisa dia lakukan hanyalah bergumam Karena itu, dia menggunakan sisa energi jiwa ilahi untuk mengirim pesan kepada Jitiansing Goblok sia, bukankah aku, sudah, memperingatkanmu? Kenapa kamu tidak lari? Mengapa, kamu, datang ke sini untuk mati? Tidak ada keraguan bahwa dia tidak mempercayai apa yang baru saja dikatakan Jitiansing Dia tahu di dalam hatinya bahwa Jitiansing sengaja menjauhkan diri darinya untuk melindunginya Oleh karena itu, provokasi Kaisar Agung Tian Fa tidak efektif Bahkan ketika dia berada di penjara dan akan meninggal, dia tidak pernah menyalahkan siapapun Dia masih khawatir dan cemas pada Jitiansing Hati Jitiansing sedikit bergetar Dia menjaga suaranya tetap tenang dan bertanya Kamu sudah meninggalkan Sik Siaustar Mengapa kamu kembali? Aku, Dewa Penguasa Bulan Perak ragu-ragu, menundukkan kepalanya, dan menolak menjawab Jitiansing tahu dia menyembunyikan sesuatu, jadi dia bertanya lagi Katakan padaku Mengapa kamu kembali? Dewa Penguasa Bulan Perak nyaris tidak bisa mengangkat kepalanya Senyuman pahit terlihat di wajahnya saat dia mengirimkan pesan Ketika aku kembali ke perlombaan roh bulan Aku memusnahkan semua penghukum surga Dan membawa kedamaian pada perlombaan roh bulan Tapi saya tahu Anda masih di planet awan ungu Pasukan penghukum surga akan segera mendatangimu Untuk membalas dendam Itu sebabnya aku membawa empat Dewa Beladiri yang tersisa Ke Valet Cloud Star untuk membantumu Menangkis balas dendam klan Heaven Punisher Jadi begitulah adanya Jitiansing mendapat pencerahan Tidak heran Dewa Penguasa Bulan Perak telah kembali Dia masih mengkhawatirkannya Jadi setelah menyelesaikan krisis ras roh bulan Dia kembali untuk membantunya Tapi surga mempermainkannya Dia telah membawa empat Dewa Beladiri dari ras roh bulan ke Valet Cloud Star Tapi dia bertemu dengan Kaisar Agung Tianfa Ini suatu kebetulan Tetapi juga sebuah tragedi Tidak ada yang mengira Kaisar Agung Tianfa akan datang secepat ini Dan kini Tragedi itu telah terjadi Emosi Jitiansing menjadi sangat rumit Saat dia menatap Dewa Penguasa Bulan Perak Setelah beberapa saat hening Yang bisa dia ucapkan hanyalah tiga kata Kamu, bodoh sekali Dewa Penguasa Bulan Perak tidak marah atau sedih Sebaliknya, dia malah tersenyum Itu lembut, tenang Dan membawa rasa damai dan lega Serta rasa kebebasan Tapi aku, tidak menyesalinya Jitiansing dengan lembut menggelengkan kepalanya dan mengirim pesan Mengapa kamu harus melakukan ini Dewa Penguasa Bulan Perak ingin mengatakan sesuatu yang lain Tetapi energi jiwa ilahi miliknya semakin melemah Kaisar Agung Tianfa juga memperhatikan apa yang sedang terjadi Dan dia mulai tertawa keras Hahaha, lalu bagaimana jika kalian berdua berkomunikasi melalui transmisi suara Bagaimana kamu bisa bersembunyi dari Kaisar ini Perasaan berpisah dengan kematian pasti luar biasa Setelah tertawa Wajah Kaisar Agung Tianfa berubah menjadi seram Dan dia dengan dingin membentak Jitiansing, dia telah mengucapkan kata-kata terakhirnya Buka matamu lebar-lebar dan lihat dia mati Saat dia berbicara Dia membalikan telapak tangan kanannya yang lebar Dan mengirimkan api ilahi yang membakar surga Ke arah Dewa Penguasa Bulan Perak Pada saat yang hampir bersamaan Jitiansing mengirimkan pedang terbang pembunuh Dewa Menuju api ilahi yang membakar surga Dia juga menggunakan seni gerakan instan Langsung melintasi jarak 100 ribu kaki Untuk mencapai sisi Kaisar Agung Tianfa Dia tidak menyerang Kaisar Agung Tianfa Sebaliknya, dia dengan berani Mengeluarkan pedang pemakaman surga Dan menebas Dewa Sejati Tingkat 6 Dia ingin memblokir api ilahi yang membakar surga Dan menyelamatkan Dewa Penguasa Bulan Perak Namun, Kaisar Agung Tianfa Dan ahli pembakaran surga telah bersiap Jitiansing baru saja mencapai Kaisar Agung Tianfa Ketika Kaisar Agung Tianfa Mengangkat telapak tangannya dan menamparnya Ledakan Dua telapak tangan lebar Menghantam Jitiansing pada saat yang sama Menyebabkan suara yang keras dan teredam terdengar Dadanya segera ambruk Dan dia mengeluarkan seteguk darah Tubuhnya terbang tanpa sadar Pakar pembakaran surga juga menangkap Dewa Penguasa Bulan Perak Dan mulai mundur Ledakan Pedang terbang pembunuh Dewa berubah menjadi seberkas cahaya keemasan Yang menghantam api ilahi yang membakar surga Api ilahi yang membakar surga langsung runtuh dan meledak seperti kembang api Menelan area sekitar 100 kaki Sepuluh percikan emas gelap mendarat di tubuh Dewa Penguasa Bulan Perak Dan segera mulai menyala Suara mendesing Api ilahi emas membubung ke udara Berubah menjadi sepuluh ular emas yang melingkari Dewa Penguasa Bulan Perak Dan mulai dengan cepat membakar tubuh Dewanya Pakaian, rambut, daging, dan darahnya meleleh dengan kecepatan sangat tinggi Berubah menjadi gumpalan abu hitam Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan tubuhnya bergerak-gerak dan berputar Saat dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan jeritan yang menyayat hati Lebih dari 100 ribu kaki jauhnya Jitiansing akhirnya berhasil menetralisir dampaknya dan berhenti di udara Ketika dia melihat Dewa Penguasa Bulan Perak kesakitan Saat dia terbungkus dalam api ilahi yang membakar surga Matanya hampir keluar dari rongganya karena marah saat dia menyerang ke depan Namun sebelum dia bisa mencapai kapal perang Dewa Surgawi Kaisar Agung Tianfa melangkah maju untuk menemuinya Jitiansing berhentilah bermimpi Jika kaisar ini menginginkan dia mati, dia tidak bisa hidup Saat dia berteriak dengan dingin Kaisar Agung Tianfa mengayunkan tinjunya ke arah Jitiansing Dua kepalan tangan besar berwarna ungu tua Yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur Langsung muncul di depan Jitiansing Jitiansing tidak berdaya Yang bisa dia lakukan hanyalah menggunakan pedangnya untuk memblokir Melepaskan delapan belas sinar cahaya keemasan yang menyilaukan Bang 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 Tinjunya berbenturan dengan cahaya keemasan yang menyilaukan Menciptakan serangkaian ledakan yang menyebabkan struktur ruang bergetar Fragmen cahaya ungu tua dan emas menyilaukan Segera meledak dan terciprat ke dalam kehampaan Gelombang kejut yang mengerikan membuat Jitiansing terbang sejauh 20 li lagi Inilah betapa mendominasi dan kuatnya Dewa Sejati Tingkat 9 2604 Jitiansing telah bertukar dua pukulan dengan Kaisar Penghukum Surga dan dipaksa mundur Dia tidak hanya gagal mendapatkan keuntungan apapun, tetapi dia juga terluka parah Inilah perbedaan kekuatan di antara mereka berdua Bagaimanapun, Kaisar Penghukum Surga adalah Dewa Sejati Tingkat 9 Sebenarnya, dia hanya berjarak setengah langkah dari alam Dewa Surgawi Dia adalah Dewa Surgawi setengah langkah yang asli Dan Jitiansing hanya berada di alam Dewa Sejati Tingkat ketiga Bahkan dengan bakat dan kecakapan bertarungnya yang luar biasa Dia hanya berada di alam Dewa Sejati Tingkat ke-6 Paling-paling, dia berada di level ke-7 Bagaimana dia bisa melawan Dewa Surgawi setengah langkah? Suara mendesing Selusin ular api emas yang melingkari Dewa Penguasa Bulan Perak dengan cepat menyebar Berubah menjadi api ilahi yang membubung ke langit dan menyelimuti seluruh tubuhnya Dia diselimuti oleh api ilahi, dan tubuhnya dengan cepat menghilang Berubah menjadi abu hitam yang tersebar di udara Mungkin karena dia sangat kesakitan sehingga dia tidak bisa merasakan sakit lagi Dia sebenarnya sudah tenang Sebelum meninggal, dia menatap Jitiansing dengan mendalam Ada terlalu banyak emosi rumit dalam satu pandangan itu Ada penyesalan dan kengganan, serta rasa lega dan lega Tapi tidak ada penyesalan atau kebencian Jitiansing merasakan tusukan sakit di hatinya pada saat-saat terakhir hidupnya Dia tidak akan pernah melupakan tatapan itu Tapi dia telah mencoba yang terbaik Ledakan, retakan Kaisar Penghukum Surga didakwa dengan keganasan yang tak tertandingi Dia mengayunkan tinjunya, menghancurkan cahaya pedang di langit Dan memaksa Chen Changsheng mundur sekali lagi Chen Changsheng tidak bisa melawan Kaisar Penghukum Surga secara langsung Jadi dia hanya bisa berteleportasi kembali dan bertarung dengan Kaisar Penghukum Surga Kaisar Penghukum Surga berada di atas angin dan bahkan lebih tak kenal lelah Dia tanpa henti mengejar Chen Changsheng Keduanya terlibat dalam pertempuran sengit di udara Secara bertahap menjauhkan diri dari kedua kapal perang tersebut Pada saat yang sama, Kaisar Penghukum Surga di kapal perang surgawi Mengeluarkan pedang dewa berwarna ungu Memegang pedang ilahi ungu Dia membunuh empat dewa bela diri dari ras roh bulan dengan desir Memotongnya menjadi beberapa bagian Darah berceceran di mana-mana Dan mayat-mayat yang terpenggal jatuh ke geladak Kaisar Penghukum Surga melepaskan beberapa bola api ilahi ungu Dan dengan cepat membakar mayat-mayat itu menjadi abu Pada titik ini, keempat dewa bela diri ras roh bulan Mengikuti jejak dewa penguasa bulan perak Berubah menjadi abu hitam yang tersebar di kehampaan Saat menyerang Jitiansing dengan ganas Kaisar Agung Surga mengirimkan transmisi suara Kepada Kaisar Agung Surga Guru kerajaan, hancurkan kapal perang Jitiansing Heaven Puniser yang berdiri di kapal perang dewa langit Segera menjawab, baik, Kaisar Agung Ternyata, ahli rilem dewa sejati LV VI ini adalah pengajar Kerajaan Klan Penghukum Surga Dia juga merupakan penasihat terpercaya Kaisar Agung Heaven Puniser Dia melambaikan tangannya dan membubarkan keempat penjaga lapis baja perak Mereka berempat buru-buru kembali ke kapal perang dewa surgawi KKK Pintu palka kapal perang segera ditutup Sang pengajar istana berdiri sendirian di kehampaan Sambil mengayunkan pedang dewa ungunya dan memerintahkan, tembak Dalam sekejap, ratusan meriam di kapal perang dewa surgawi Menyala dengan cahaya ilahi ungu dan menembakkan lebih dari 300 berkas cahaya BOOM 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 Lebih dari 300 berkas cahaya ungu ditembakkan ke arah kapal perang Tiansing Seperti hujan anak panah, menutup area dalam jarak beberapa puluh mil Di dalam kapal perang Tiansing, Bailong telah menggunakan keterampilan ilahi Dan mengumpulkan kekuatan ilahi dalam jumlah besar Aduh Saat cahaya ilahi kemasan bersinar, perisai cahaya dengan radius 2000 kaki muncul Dan melindungi seluruh kapal perang Pada saat yang sama, kapal perang Tiansing meledak dengan kecepatan tercepatnya Dan mundur ke kejauhan BOOM 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 Meskipun kapal perang Tiansing telah menghindari lebih dari 100 berkas cahaya Kapal itu masih terkena lebih dari 200 berkas cahaya Terjadi ledakan yang menggemparkan bumi Penghalang emas dari cahaya ilahi bergetar hebat di tempat Retakan padat muncul di sana, dan lubang yang tak terhitung jumlahnya muncul Dampaknya yang kuat juga membuat kapal perang Tiansing terbang 100 mil jauhnya Untungnya, perisai cahaya ilahi mengurangi 80% dampaknya Kapal perang Tiansing terbuat dari batu fajar dan pertahanannya sebanding dengan senjata ilahi surgawi Itu sebabnya tidak rusak Setelah kedua pihak menjauh, Bai Long dengan cepat menggerakkan kapal perang Tiansing untuk melancarkan serangan balik BOOM 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 200 meriam di kapal perang Tiansing juga menembakkan sinar cahaya kemasan yang menyilaukan ke arah kapal perang kaisar pembunuh surga Bai Long terkejut dengan apa yang terjadi selanjutnya Dia mengira kapal perang pembunuh kaisar langit akan menghindar atau membentuk perisai cahaya ilahi untuk memblokir serangannya Namun, dia tidak menyangka kapal perang surgawi ilahi akan mengabaikan serangannya dan tidak menunjukkan niat untuk menghindar BOOM 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 200 sinar cahaya kemasan semuanya menghantam kapal perang surgawi ilahi, menciptakan ledakan yang memekatkan telinga Dampak yang mengerikan itu segera membuat kapal perang dewa surgawi terbang, jatuh lebih dari 100 mil jauhnya Ada banyak penyok dan bekas luka di permukaan kapal perang yang gelap gulita Para penjaga lapis baja perak di kapal perang surgawi ilahi sedang gempar Mereka semua kaget Pengajar istana yang berada di kehampaan mengerutkan kening saat dia melihat ini Matanya dipenuhi kejutan Kapal perang Jitiansing dapat melukai kapal perang ilahi pembunuh Kaisar Langit Ini adalah kapal perang tingkat dewa surgawi Mungkinkah kapal perang Jitiansing juga merupakan kapal perang tingkat dewa surgawi? Tubuh guru kerajaan bergetar ketika dia memikirkan hal ini Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana ini mungkin? Pembunuh Kaisar Langit diberkati oleh para dewa dan diberi penghargaan oleh para dewa dari dunia atas Itu sebabnya dia mampu membangun kapal perang tingkat dewa surgawi Bagaimana Jitiansing bisa memiliki kapal perang tingkat dewa surgawi? Pengajar kerajaan tidak bisa lagi tetap tenang dalam keterkejutan dan kebingungannya Dia tidak lagi ingin tinggal dan menonton pertempuran itu Tubuhnya bersinar dan dia berubah menjadi seberkas cahaya ungu yang melesat menuju kapal perang Tiansing Dia menebas dengan pedang sucinya Aduh! Dua bilah cahaya ungu menyilaukan yang panjangnya 100 mil menebas ke arah kapal perang Tiansing Pada saat kritis ini, Bai Long dan ketiga binatang ilahi bekerja sama untuk merapal mantra dan menggerakkan kapal perang Tiansing untuk berteleportasi Aduh! Kapal perang Tiansing bersinar dengan cahaya kemasan dan berteleportasi 100 mil jauhnya dalam sekejap, menghindari dua bilah cahaya itu Tidak hanya itu, Battleship juga mengeluarkan pancaran cahaya yang melesat ke arah Imperial Tutor Guru kerajaan bahkan lebih terkejut lagi Dia bahkan lebih yakin bahwa kapal perang Tiansing adalah kapal perang tingkat Dewa Surgawi Pada saat kritis ini, dia juga menggunakan keterampilan teleportasinya dan berteleportasi sejauh 300 mil dalam kehampaan untuk menghindari pancaran cahaya yang melesat ke arahnya Setelah dia mundur jauh, Guru Kekaisaran memegang pedang sucinya dan menatap ke arah kapal perang Tiansing Dia berteriak, ini memang kapal perang tingkat Dewa Surgawi Saya mengerti sekarang, itu pasti Batu Ilahi Tanpa Batas yang disebutkan oleh Marsikal Penakluk Selatan Kapal perang Jitiansing harus terbuat dari Batu Ilahi Tanpa Batas Tidak heran ini sangat kuat Setelah dia memahami alasannya, pengajar Kekaisaran menoleh dan melihat kekedalaman kehampaan untuk mencari Kaisar Agung Pembunuh Surga Dia ingin segera melaporkan kabar baik ini kepada Kaisar Agung Pembunuh Surga Namun, Kaisar Agung Pembunuh Surga sedang mengejar Jitiansing dan telah terbang lebih dari 10.000 mil jauhnya Kedua belah pihak bertarung sengit dalam kehampaan Cahaya dan bayangan memenuhi langit dan pedangki memenuhi udara Area dalam jarak 10.000 mil ditutup oleh pedangki dan pedangki Hampir mustahil untuk melihat apa yang terjadi di dalam Meski begitu, Guru Kerajaan tidak khawatir sama sekali Dia sangat yakin bahwa Kaisar Agung Pembunuh Surga dapat membunuh Jitiansing dengan mudah Apa yang perlu dia lakukan adalah memenuhi perintah Kaisar Agung Pembunuh Langit dan menghancurkan atau menjatuhkan kapal perang Jitiansing 2605 Karena pengajar kerajaan telah memastikan bahwa kapal perang Jitiansing adalah kapal perang tingkat Dewa Surgawi Dia tidak membuang waktu lagi Dia terbang kembali ke kapal perang Kaisar Surga dan secara pribadi mengemudikan kapal perang Dewa Surgawi untuk menyerang kapal perang Tiansing Ledakan, ledakan, ledakan Ratusan berkas cahaya ungu melesat seperti hujan anak panah dan menyelimuti kapal perang Tiansing Bai Long bersiap untuk ini Dia mengemudikan kapal perang Tiansing untuk melepaskan sinar cahaya keemasan yang berbenturan dengan kapal perang Dewa Surgawi Ledakan, ledakan, ledakan Sinar cahaya keemasan dan ungu bertabrakan dengan hebat di ruang hampa, menciptakan ledakan yang menghancurkan bumi Pilar cahaya dari kedua warna tersebut runtuh, meledak menjadi pecahan yang menutupi langit dan menutupi bumi Dampak dahsyatnya menyapu badai yang menyilaukan di kehampaan Pemboman kapal perang Dewa Surgawi dinetralkan begitu saja Guru kerajaan bahkan lebih terkejut lagi Dia berseru tak percaya, sial Pihak lain benar-benar berhasil memblokir pembomanku Untuk dapat mengendalikan kapal perang dengan presisi dan presisi seperti itu Orang yang mengemudikan kapal perang tersebut harus sangat kuat dan berpengalaman Dalam seribu tahun terakhir, pengajar kerajaan telah mengemudikan kapal perangnya berkali-kali untuk bertarung di ruang hampa Kapal perang yang tak terhitung jumlahnya telah dihancurkan oleh kapal perangnya Pertahanan dunia yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan oleh kapal perangnya dan kemudian diserang dan diperbudak Tapi sekarang, dia telah bertemu lawan terkuatnya Dia mengemudikan kapal perang Dewa Surgawi dan bertarung dengan kapal perang Tianxing Dia terbang melewati void dengan kecepatan maksimum Keduanya bertarung selama beberapa menit, namun pengajar istana tidak menang Faktanya, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kapal perang Tianxing Dia tidak bisa menghentikannya atau mengalahkannya Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan Dia mengejar kapal perang Tianxing dan menunggu dengan sabar pihak lain mengungkapkan kelemahannya Dia percaya bahwa tidak peduli seberapa berpengalaman pilot kapal perang itu Akan ada saatnya dia akan mengungkapkan kelemahannya Di sisi lain, di void 100 ribu mil jauhnya Ji Tianxing dan pembunuh Kaisar Langit masih bertarung Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit Tentu saja, pembunuh Kaisar Langit masih lebih unggul Dia punya inisiatif Dia terus mempercepat serangannya sambil melambaikan telapak tangannya yang lebar Mengirimkan bayangan palem ungu muda yang menutupi langit Menutup area dalam radius 100 mil Ji Tianxing dikelilingi oleh lapisan demi lapisan bayangan pohon palem Dia sepenuhnya diselimuti oleh cahaya ungu dan tidak punya tempat untuk lari Kekosongan dalam radius 100 mil telah ditutup Bahkan jika dia menggunakan kekuatan hukum luar angkasa Dan nyaris berhasil lolos dari segel bayangan palem emas Dia pasti akan terluka Karena tidak punya pilihan lain Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menggunakan teknik pedang pamungkasnya Dia memegang pedang pemakaman surga dan menusuk dengan keras ke samping Pedang menembus surga Pedang pemakaman surga memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan Membentuk pedang raksasa yang panjangnya lebih dari 3000 meter Itu meletus dengan kekuatan yang bisa menembus segala sesuatu Saat itu menghantam proyeksi telapak tangan emas dengan ledakan Ledakan Bayangan palem emas menembus dan meledak menjadi potongan-potongan Yang menutupi langit dan bumi, tercebur ke dalam kehampaan Pedang raksasa itu juga hancur Berubah menjadi pecahan emas yang tak terhitung jumlahnya Saat bayangan palem emas yang tak terhitung jumlahnya Hendak menghantam Jitiansing Jitiansing menggunakan kekuatan hukum luar angkasa Dan sosoknya menghilang Suara mendesing Dia langsung melewati celah itu dan berteleportasi 200 mil jauhnya Serangan Kaisar Agung Pembunuh Langit telah meleset Dia juga berteleportasi 200 mil jauhnya dan mengejar Jitiansing Jitiansing memegang pedang pemakaman surga dengan kedua tangannya dan menyapukannya tanpa ragu-ragu Suara mendesing Cahaya pedang emas berbentuk bulan sabit yang menyilaukan langsung menghantam Kaisar Agung Pembunuh Surga Namun, Kaisar Agung Pembunuh Surga menggunakan kekuatan sucinya yang kuat untuk membentuk tembok di depannya Ledakan Dengan ledakan keras, cahaya pedang berbentuk bulan sabit mendarat dengan keras di dinding cahaya umu Cahaya pedang hancur di tempat, dan dinding cahaya umu juga terpotong hingga bergetar terus-menerus, dan retakan padat muncul di atasnya Dampak yang kuat memaksa Kaisar Agung Pembunuh Surga mundur 10 langkah Rambutnya berkibar tertiup angin Memanfaatkan kesempatan ini, Jitiansing buru-buru berteleportasi sejauh 300 mil untuk menjauhkan dirinya dari Kaisar Agung Pembunuh Surga Namun, Kaisar Agung Pembunuh Surga mencibir Dia melintasi 300 mil dalam satu langkah dan menyusul Jian Wu Shuang lagi Bajingan kecil, apa gunanya perlawanan keras kepalamu sekarang? Kaisar Agung Pembunuh Surga mencibir Dia mengulurkan tangan kirinya dan meraih Jitiansing Telapak tangan umu muda sebesar gunung turun dari langit Ia mengulurkan lima jari besarnya dan menyelimuti Jitiansing Melihat dia akan ditangkap, Jitiansing buru-buru mengayunkan pedang pemakaman surga dan melakukan teknik pedang yang unik Pedang kehidupan yang meningkat Jitiansing melepaskan kekuatan sucinya yang luar biasa dan memasukkannya ke dalam pedang pemakaman surga Bersama dengan Burial of Heaven, dia menebaskan pedang raksasa yang panjangnya 10 ribu kaki Ledakan Pedang raksasa sepanjang 10 ribu kaki dengan sedikit warna hitam dalam cahaya kemasan menembus telapak tangan umu muda Jitiansing terbang Dia ingin melewati celah di telapak tangan umu muda dan melarikan diri dari penangkapan Kaisar Agung Pembunuh Surga Namun, Kaisar Agung Pembunuh Surga telah melambaikan tangan kanannya dan menebaskan pedang cahaya umu raksasa Ledakan Dengan suara teredam, Jitiansing tidak punya waktu untuk menghindar Dia terkena pedang cahaya umu raksasa dan terlempar sambil memuntahkan darah Dia menggambar busur di langit dan jatuh 100 mil jauhnya Sebelum dia mendarat, Kaisar Agung Pembunuh Surga menyusulnya lagi Dia memisahkan dan mengaitkan telapak tangannya dan menamparkan naga cahaya umu raksasa yang panjangnya 10 mil Mengaung Naga cahaya umu yang tampak ganas itu mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga dan menyerang dengan ganas ke arah Jitiansing Sesaat kemudian, Jitiansing akan terkena naga cahaya umu dan terluka parah Pada saat kritis ini, dia hanya bisa memegang rat pedang pemakaman surga dengan kedua tangannya dan melepaskan kekuatan terkuatnya Dia menggabungkan esensi, ki, dan jiwanya dan menebas pedang raksasa yang panjangnya 10 mil Pedang Pembelah Langit Pedang Pemisah Surga yang mempesona menghantam naga muda umu dengan ledakan keras, dan ledakan yang menghancurkan bumi pun meletus Ledakan Pada saat itu, naga cahaya umu terbelah menjadi dua bagian, dan puluhan ribu pecahan cahaya umu meledak ke segala arah Pedang Raksasa Pembelah Surga juga hancur dan tersebar di kehampaan Namun, dampak yang mengerikan membuat Jitiansing terbang lagi Dia mempercepat dan menabrak langit 100 mil jauhnya Luka dalam yang baru saja diatakan kembali memburuk Darah emas mengalir dari hidung dan mulutnya Berengsek, dia memang ahli alam setengah langka ilahi Kekuatan dan kecepatannya jauh lebih cepat dariku Jitiansing mengerutkan kening dan mengutuk dalam hatinya Dia dengan cemas mencoba memikirkan solusinya Untungnya, dia telah menggunakan hukum bumi untuk memperkuat pertahanannya dan menetralisir sebagian besar dampaknya Jika tidak, lukanya akan semakin parah Sayang sekali saya berada di langit dan tidak ada tempat untuk meminjam kekuatan Hukum bumi tidak efektif Jika saya berada di bintang, saya akan dapat menggunakan kekuatan hukum bumi Dan memblokir serangan Kaisar Agung Pembunuh Langit Pikiran ini terlintas di benak Jitiansing dan dia dengan cepat mendapatkan sebuah ide Dia memutuskan untuk bersembunyi sebentar dan melarikan diri dari langit Dia akan memasuki bintang dan melawan Kaisar Agung Pembunuh Surga lagi Meskipun dia sangat dekat dengan planet Awan Ungu, dia tidak ingin kembali ke sana Jika dia bertarung di planet Awan Ungu, dia pasti akan menghancurkan beberapa benua dan merugikan miliaran orang Akibat dari pertarungannya dengan Kaisar Agung Pembunuh Langit sudah cukup untuk menghancurkan langit dan bumi Dan menjerumuskan planet Awan Ungu ke dalam kesengsaraan dan penderitaan Oleh karena itu, dia hanya bisa melarikan diri ke kedalaman langit dan menemukan bintang yang sepi 2606 Bam! Saat Jitiansing sedang merenung, Kaisar Agung Penghukum Surga menyusulnya dan mengirimnya terbang dengan sebuah tamparan Untungnya, dia sudah siap Dia menggunakan hukum bumi untuk membentuk penghalang di belakangnya Penghalang emas gelap hancur berkeping-keping Dia berguling sejauh 200 mil lagi Dia mengambil kesempatan ini untuk mempercepat dan menuju kapal perang Tiansing Astaga! Astaga! Dia berhenti melawan Kaisar Agung Penghukum Surga Dia menggunakan hukum luar angkasa untuk berteleportasi secara terus-menerus Dalam 10 napas, dia telah berteleportasi sebanyak 20 kali Tubuhnya berkelebat di kehampaan Setelah 10 napas, dia berteleportasi sejauh 10 ribu mil Dia untuk sementara waktu melepaskan diri dari pengejaran Kaisar Agung Penghukum Surga Kaisar Agung Penghukum Surga juga berteleportasi untuk mengejarnya Namun, dia tidak bisa berteleportasi 20 kali berturut-turut Segera, dia berada 2000 mil jauhnya Kaisar Agung Penghukum Surga tidak percaya Bajingan kecil ini berteleportasi 20 kali berturut-turut Dalam 10 napas, dia telah berteleportasi sejauh 10 ribu mil Bisakah tubuh ilahinya menahan kekuatan robekan spasial? Bisakah kekuatan sucinya meledak 20 kali berturut-turut tanpa mengamuk? Tidak! Berdasarkan tingkat kultifasinya, ini hampir mustahil Kecuali, dia telah menguasai kekuatan super luar angkasa atau hukum luar angkasa Kaisar Agung Penghukum Surga menganalisis alasan mengapa Jitian Singh dapat berteleportasi terus-menerus Ketika dia memikirkan hukum luar angkasa, dia langsung menolak gagasan itu Hukum ruang angkasa adalah hukum setingkat dewa surgawi Dia hanyalah dewa sejati, tidak mungkin dia bisa menguasainya Oleh karena itu, dia pasti menguasai semacam kekuatan super luar angkasa Kekuatan super semacam ini hanya dapat digunakan dalam waktu singkat Itu tidak bisa digunakan dalam waktu lama Segera, kekuatan sucinya akan habis dan dia akan ditangkap olehku Bibir Kaisar Agung Penghukum Surga membentuk senyuman dingin Matanya dipenuhi keyakinan Dia berubah menjadi seberkas cahaya ungu dan melaju melewati void Dia mengikuti di belakang Jitian Singh dan terbang jauh ke dalam kehampaan Pada saat yang sama, dia tidak lupa mengirim pesan kepada guru kekaisaran Dan memintanya untuk bergabung dengan mereka di kapal perang Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuatnya tercengang Astaga, astaga, astaga Kecepatan Jitian Singh tidak berkurang sama sekali Dia benar-benar berkedip-kedip di kehampaan dan masih berteleportasi Dalam waktu singkat 20 napas, dia berteleportasi 40 kali berturut-turut Dan melarikan diri 20 ribu mil jauhnya Jarak antara dia dan Marsial Monark Tianfa telah meningkat menjadi 6 ribu li Ekspresi kaisar agung surga yang menghukum kaisar berubah drastis Wajahnya dipenuhi keheranan saat dia berseru Apa? Ini benar-benar mustahil Dia tidak mendapat serangan balik sama sekali dan terus berteleportasi 40 kali Ini jelas bukan kemampuan spasial Bagaimana bisa ada kemampuan ajaib yang memungkinkannya mencapai tingkat dewa surgawi dengan kekuatan dewa sejati Mungkinkah, dia benar-benar memahami hukum luar angkasa Kali ini, kaisar agung Tianfa menyerah pada gagasan untuk menggunakan kekuatan ilahi luar angkasa Dia mulai curiga bahwa Ji Tianxing telah memahami hukum luar angkasa Sekalipun gagasan ini tidak masuk akal, mustahil bagi dewa sejati untuk memahami hukum setingkat dewa surgawi Tapi bagaimana dia bisa menjelaskan pemandangan di depannya Desir-desir-desir Ji Tianxing tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan atau serangan balik Dia masih berteleportasi dalam kehampaan Kecepatannya tidak berkurang sama sekali, dan dia semakin dekat dengan kapal perang Tianxing 30 napas lagi berlalu, dan dia berteleportasi 60 kali lagi, menempuh perjalanan 30 ribu mil Kaisar agung Tianfa benar-benar terdiam Betapapun sulit dipercayanya hal itu, dia harus menerima kenyataan Dia harus mengakui bahwa Ji Tianxing telah benar-benar memahami hukum luar angkasa Selain itu, tidak ada penjelasan lain Sialan kamu, bajingan kecil Bagaimana dia bisa memahami hukum tingkat dewa surgawi padahal dia hanyalah dewa sejati Bahkan aku, dewa surgawi setengah langkah, hanya dapat memahami dua hukum dewa sejati Aku bahkan tidak bisa memahami hukum tingkat dewa surgawi Pemusnahan Kaisar agung surga terkejut sekaligus kesal Dia merasakan kekalahan yang kuat dan kengganan untuk mengakui kekalahan Dia berpikir bahwa dia sangat berbakat dan kuat Tidak ada elit lain di 3000 dunia yang tak tertandingi seperti dia Tapi hari ini, dia bertemu orang aneh seperti Ji Tianxing Tingkat kultifasinya lebih rendah darinya, dan dia tidak bisa mengalahkannya Tetapi dia telah mencapai apa yang selalu dia impikan Perbedaan ini membuatnya sangat iri Segera, 100 napas berlalu Ji Tianxing berteleportasi terus menerus dalam kehampaan Dan dia berteleportasi 200 kali Dia melintasi 100 ribu mil dan akhirnya bertemu dengan kapal perang Tianxing Astaga! Bai Long terbang dengan kapal perangnya dan membuka palka untuk menyambut masuknya Ji Tianxing Kemudian, kapal perang itu berbalik dan lari ke kedalaman kehampaan Itu berubah menjadi bayangan hitam dan menghilang ke dalam kegelapan Bajingan, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri dariku Kaisar Agung Tianfa meraum dan dengan cepat berteleportasi ke kapal perangnya Tiga napas kemudian, Imperial Tutor tiba di kapal perangnya dan bertemu dengannya Kaisar Agung Tianfa memasuki kapal perangnya dan meminta guru kekaisaran untuk mengambil kendali kapal perang tersebut Kapal perang itu terbang secepat mungkin dan mengejar Su Ke Kedua kapal perang itu berubah menjadi kabur hitam dan melaju melewati kehampaan Satu di depan yang lain Seiring waktu berlalu, satu jam demi satu jam berlalu Kapal perang Kaisar Agung Tianfa memang merupakan kapal perang asli tingkat Dewa Surgawi Setelah mengaktifkan berbagai formasi ilahi untuk mempercepat kecepatan kapal perang Ia dengan cepat menghabiskan batu ilahi Jarak antara kedua kapal perang itu terus menyusut Dari awal 30.000 km, menjadi 28.000 km, lalu menjadi 25.000 km, lalu menjadi 22.000 km Lima hari kemudian, jarak antara kedua kapal perang itu menyusut menjadi sekitar 4.000 mil Kaisar Agung Tianfa berdiri di kokpit kapal perangnya dan menyaksikan guru kerajaan mengambil alih kapal perang tersebut Di saat yang sama, dia menatap kehampaan di depannya Huh, sekalipun dia telah menguasai hukum luar angkasa, dia bukanlah Dewa Surgawi sejati Bagaimana dia bisa terus berteleportasi? Dia pasti menggunakan terlalu banyak kekuatan ilahi Ki primordialnya pasti rusak parah Kaisar Agung pembunuh surga bergumam pada dirinya sendiri dengan senyuman dingin di wajahnya Pengajar kekaisaran menimpali, Kaisar Agung, meskipun kapal perang anak itu terbuat dari batu ilahi yang misterius Kapal itu sebanding dengan kapal perang tingkat Dewa Surgawi Namun, kapal perang anda adalah kapal perang asli tingkat Dewa Surgawi Kami akan mengejar kapal perang itu paling lama dalam satu hari Lalu, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau dengan anak itu Saya juga akan menangkap kapal perangnya dan mempelajarinya dengan cermat Kaisar Agung Tianfa mengangguk sedikit dan berkata dengan nada serius Anak ini memiliki latar belakang misterius dan banyak tipu muslihat Dia benar-benar licik Jika dia diberi waktu beberapa ratus tahun lagi, saya bertanya-tanya akan menjadi seberapa kuat dia nantinya Jika itu terjadi, dia pasti akan menjadi ancaman besar bagiku Pengajar kerajaan menatap kehampaan dan berkata dengan suara rendah Jangan khawatir, Kaisar Agung Kami akan segera membunuhnya dan mencari tahu sumber batu ilahi Dia tidak punya hak atau peluang untuk menjadi batu sandungan anda Saya harap begitu Kaisar Agung Tianfa mengangguk sedikit dan bergumam pada dirinya sendiri Saya perlu memilah pesan yang dikirimkan Marsikal Ekspedisi Selatan kepada saya Saya harus memeriksanya dengan cermat dan merangkum semua informasi tentang Jitian Sing Saya benar-benar ingin tahu seperti apa kemampuan dan latar belakang yang dimiliki reptil dari dunia fana yang lemah itu 2607 Hari berlalu dengan cepat Situasinya persis seperti yang dikatakan oleh guru kerajaan Kapal perang ilahi penghukum surga memang lebih unggul Akhirnya berhasil menyusul kapal perang Tian Sing Kedua kapal perang itu berjarak kurang dari seribu mil Dua meriam terbuka di haluan kapal dewa penghukum surga Dan dua meriam dewa yang besar dan tebal menyembul keluar Laras kedua meriam dewa ini sangat tebal Mereka sepuluh kali lebih tebal dari meriam di sisi kapal perang ilahi Ini adalah meriam utama dari Heaven Punishing Divine Battleship Mereka terletak di depan kapal perang ilahi dan sangat kuat Jarang digunakan Setiap kali meriam ditembakkan, biayanya lebih dari seribu batu ilahi Namun, Kaisar Agung penghukum surga bertekad untuk membunuh Jitian Sing dan merebut kapal perang Tian Sing Sekalipun dia harus membayar mahal, dia tidak akan ragu Besiaplah untuk menembakkan meriam dan ledakan hingga berkeping-keping Perintah Kaisar Agung penghukum surga sambil menatap kapal perang Tian Sing Pengajar Kekaisaran menerima perintah tersebut dan dengan cepat mengendalikan formasi dewa Untuk mengumpulkan kekuatan dewa untuk dua meriam utama Astaga! Moncong gelap meriam utama tiba-tiba menyala dengan cahaya ungu tua Cahaya ungu adalah kekuatan suci yang sangat terkonsentrasi Warnanya sangat ungu hingga hampir hitam Itu sangat kuat Tidak diragukan lagi, kapal perang Tian Sing akan rusak parah jika terkena meriam utama Bahkan jika itu terbuat dari batu ilahi tanpa batas, konsekuensinya tidak dapat diprediksi Ketika cahaya ilahi ungu tua di meriam utama mencapai puncaknya, mereka memunci kapal perang Tian Sing Pada saat berikutnya, dua pilar cahaya ungu yang merusak akan meledak Pada saat ini, Bai Long, yang mengendalikan kapal perang Tian Sing, merasakan bahaya besar Ini sudah berakhir Guru, Kaisar Agung Penghukum Surga menggunakan meriam utama kapal perang ilahi untuk mengunci kita Bai Long sangat marah dan cemas Dia dengan cepat mengendalikan kapal perang Tian Sing untuk bergerak ke kiri dan ke kanan, menggambar busur di langit Dia bergerak dalam pola kacau, mencoba yang terbaik untuk menghindari terkunci oleh Heaven Punishing Divine Battleship Saat ini, Ji Tian Sing menatap kehampaan di depannya dan berkata dengan tenang, jangan panik, saya punya cara Bintang di depannya redup dan tanpa cahaya, tanpa perisai cahaya ilahi yang dibentuk oleh hukum alam Dao Agung Itu pasti sebuah bintang tanpa kehidupan cerdas Jika kita terbang dalam kehampaan, kita tidak akan bisa lepas dari Kaisar Agung Tian Fa Hanya dengan memasuki planet itu dan melawan Kaisar Tian Fa kita akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup Di depan kapal perang Tian Sing, ada bintang besar berwarna putih ke abu-abuan, diam-diam tergantung di kehampaan Padahal kapal perang Tian Sing sangat dekat dengan bintang Namun, sebenarnya jarak keduanya masih ratusan ribu mil Bai Long berkata kepada Ji Tian Sing sambil mengendalikan kapal perang Guru, Anda benar, tetapi kita setidaknya masih berjarak 500 ribu mil dari bintang itu Ekspresi Ji Tian Sing serius saat dia berkata Saya selalu percaya bahwa batu induk memiliki banyak kegunaan dan tidak sesederhana yang kita kira Hanya saja kami belum sempat melakukan penelitian lebih dalam Oleh karena itu, saya akan mengambil risiko dan mencobanya Bai Long mengerutkan kening dan bertanya dengan rasa ingin tahu Tuan, apa yang akan Anda lakukan? Ji Tian Sing tidak menjawab Dia hanya memerintahkan dengan suara yang dalam Besiaplah dan stabilkan Dengan itu, dia membuat segel tangan dan mengaktifkan hukum alam ruang Melepaskan cahaya putih yang menyilaukan Astaga Dia menekan telapak tangannya ke bawah dan menyuntikkan cahaya putih dalam jumlah tak terbatas ke dalam kapal perang Tian Sing Seketika, cahaya putih menyilaukan mengalir ke skyline battleship dan menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat Astaga Dalam sekejap mata, kekuatan misterius dari hukum alam ruang memenuhi seluruh kapal perang Tian Sing Menyebabkan kapal perang itu menyala Melihat ini, Bai Long dan ketiga binatang ilahi memahami maksud Ji Tian Sing Tuan, akankah, apakah ini akan berhasil? Jitua, apakah kamu mencoba menggunakan hukum alam luar angkasa untuk memindahkan kapal perang? Ini bukan teleportasi Dalam kata-kata Bai Long, ini disebut Space Jump Bukankah, bukankah ini terlalu aneh? Saat Bai Long dan ketiga binatang ilahi dipenuhi dengan kecemasan, kapal perang Tian Sing tiba-tiba bergetar hebat Frekuensi guncangannya sangat tinggi Seolah-olah ada kekuatan misterius yang tersegel di dalam kapal perang dan akan meletus seperti gunung berapi Mata Bai Long menyipit saat dia dengan cepat fokus mengendalikan kapal perang Tian Sing Pada saat berikutnya, kekuatan misterius di kapal perang Tian Sing akhirnya meletus Astaga! Kapal perang Tian Sing mengeluarkan cahaya putih yang menyilaukan, menerangi kehampaan dalam radius puluhan ribu mil Segera setelah itu, kapal perang Tian Sing menghilang dari tempatnya dan berteleportasi sejauh 20 ribu mil Tidak diragukan lagi, upaya Ji Tian Sing berhasil Kapal perang Tian Sing, yang terbuat dari batu fajar, mampu menahan kekuatan hukum alam ruang angkasa dan mencapai lompatan luar angkasa Jarak antara kapal perang Tian Sing dan kapal perang dewa penghukum surga meningkat 20 ribu mil dalam sekejap Hampir pada saat yang sama, kapal perang ilahi penghukum surga memanfaatkan kesempatan untuk memunci kapal perang Tian Sing dan meledakan dua pilar cahaya ungu yang merusak Ledakan, ledakan Dua pilar cahaya ungu yang panjangnya ratusan mil meledak dari meriam utama yang besar dan tebal menuju kapal perang Tian Sing Di Cockpit Heaven Punising Divine Battleship, pengajar istana memperlihatkan senyuman puas Matanya dipenuhi dengan antisipasi Akhirnya, saya memanfaatkan kesempatan ini Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba berhenti Paru kedua kalimatnya tersangkut di tenggorokan dan tidak bisa diucapkan lagi Ini karena dia melihat kapal perang Tian Sing berkedip dengan cahaya putih dan menghilang dari tempatnya dengan matanya sendiri Pada saat berikutnya, dua pilar cahaya ungu meleset dan meledak ke dalam kehampaan Kapal perang Tian Sing muncul di kehampaan 20 ribu mil jauhnya, tanpa cedera Senyuman di wajah guru istana membeku Ekspresinya berubah drastis saat ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya Kaisar Agung Penghukum Surga, yang berdiri di belakang guru kekaisaran, juga terkejut Matanya melebar Apa? Kapal perangnya juga bisa berteleportasi Dan berteleportasi sejauh 20 ribu mil sekaligus Ini, ini bukan teleportasi, ini lompat luar angkasa Kaisar Agung Penghukum Surga terkejut Hatinya sedang kacau Itu adalah hukum luar angkasa Itu pasti hukum luar angkasa Kapal perang Jitian Sing juga dapat menggunakan hukum luar angkasa untuk melakukan lompatan luar angkasa Batu ilahi tanpa batas memiliki efek yang luar biasa Kaisar Agung Penghukum Surga dipenuhi dengan keterkejutan dan keinginan yang lebih besar lagi terhadap batu ilahi tanpa batas yang misterius Dia tidak sabar untuk menangkap Jitian Sing dan menginterogasinya tentang asal-usul dan penggunaan batu ilahi tanpa batas Pengajar Istana sadar Dia kaget sekaligus bersemangat Suaranya bergetar ketika dia berkata Efek batu ilahi tanpa batas begitu kuat dan ajaib Kaisar Agung Jika kita bisa mendapatkan batu ilahi tanpa batas dan menggunakannya Siapa lagi di 3000 sektor yang dapat menghentikan kita Kaisar Agung Penghukum Surga mengepalkan tinjunya dan menganggup dengan sungguh-sungguh Saya harus mendapatkan batu ilahi tanpa batas Bahkan galaksi awan umu tidak sepenting batu ilahi tanpa batas Saya akan menangkap Jitian Sing bahkan jika saya harus melakukan perjalanan melalui 3000 sektor dan mengejarnya sampai ke ujung kampaan Aku bersumpah akan menemukan asal-muasal batu ilahi tanpa batas 2608 Kaisar Agung Penghukum Surga sedang mengejar Namun, kapal perang Tiansing berjarak 20.000 mil dari kapal perang ilahi pembunuh surga Akan sulit bagi Kaisar Agung Penghukum Surga untuk mengejar ketinggalan Kapal perang ilahi pembunuh surga hanya bisa melaju dengan kecepatan tercepatnya untuk menutup jarak Seiring berjalannya waktu, kedua kapal perang itu semakin dekat ke planet ini Sehari kemudian, kedua kapal perang itu tiba di planet putih keabu-abuan itu Kedua kapal perang itu masih berjarak 10.000 mil satu sama lain Planet putih keabu-abuan itu tidak dilindungi oleh cahaya ilahi apapun Permukaannya redup dan tak bernyawa Seluruh permukaan planet ini terkena kekosongan Suasananya dingin dan sunyi senyap Tidak ada ki spiritual, tumbuh-tumbuhan, atau kehidupan di planet ini Bebatuan dan pasir berwarna putih keabu-abuan terlihat di mana-mana Tanah keras dan bebatuan telah terkikis oleh void, meninggalkan jejak waktu Setiap saat, debu dan pecahan batu akan berjatuhan dari bintang-bintang dan berhamburan ke dalam kehampaan Jelas sekali, planet ini sedang terkikis oleh kekosongan Diperlukan waktu ratusan ribu tahun atau bahkan puluhan ribu tahun agar planet ini benar-benar terkikis dan menjadi debu Astaga! Kapal perang Tian Xing terbang ke planet ini dan mendarat di tanah luas berwarna putih keabu-abuan Tanahnya tidak rata dan bebatuan besar terlihat di mana-mana Mereka tampak seperti barisan pegunungan Kapal perang Tian Xing terbang dekat dengan tanah dan melarikan diri dengan kecepatan kilat Ji Tian Xing menggunakan kesempatan ini untuk melepaskan kesadaran ilahinya untuk menyelidiki situasi di lapangan Dia segera menemukan jawabannya Dia berkata dengan tenang, tidak ada kehidupan di planet ini Tidak ada ki spiritual langit dan bumi Kita tidak bisa tinggal lama di sini Kalau tidak, kita tidak punya tempat untuk mengisi kembali kekuatan ilahi kita Namun, ada tanah dan bebatuan yang tak terbatas di sini Ada sejumlah besar logam di dalamnya Saya dapat menggunakan hukum bumi saya di sini Saya memiliki kesempatan untuk melawan Kaisar Agung Pembunuh Surga Setelah itu, dia memerintahkan dengan suara yang dalam Naga putih, mari tetap berpegang pada rencana awal Kamu akan mengambil kapal perang dan melawan kapal perang Kaisar Agung Pembunuh Langit Saya ingin melawan Kaisar Agung Pembunuh Surga di planet ini Naga putih dan ketiga binatang ilahi mengangguk untuk menunjukkan bahwa mereka mengerti Mereka mengingatkannya untuk berhati-hati Tuan, Kaisar Agung Pembunuh Surga terlalu kuat Jangan lawan dia secara langsung Jitua, jika kita tidak bisa menang, ayo cari cara untuk melarikan diri Benar, di mana ada kehidupan, di situ ada harapan Saat kita cukup kuat, kita akan kembali dan membunuh Kaisar Feng Tian Jitian Xing mengangguk, sosoknya keluar dari kapal perang dan mendarat di tanah abu-abu yang dingin dan terpencil Sua Dia mendarat di sebuah gunung kecil berwarna putih ke abu-abuan yang tingginya seribu meter Tangannya berada di belakang punggungnya saat dia tanpa ekspresi melihat ke belakang Dia menatap kapal perang ilahi yang menghukum surga yang melaju ke arahnya Ketika dia melihat ini, pengajar istana yang mengendalikan kapal perang dewa penghukum surga langsung mengerutkan kening dan mengumpat dengan marah, sialan, bajingan kecil Kamu terlalu arogan dan merendahkan Beraninya dia meninggalkan kapal perang dan menghadapi kita sendirian Bukankah itu hanya mencari kematian? Saat dia memutuk, pengajar istana buru-buru mengarahkan kapal perang ilahi menuju Jitian Xing Pada saat yang sama, dia membuka meriam utama kapal perang dewa dan meledakan dua pilar cahaya ungu sepanjang 5 km menuju Jitian Xing Boom-boom Dua pilar cahaya ungu yang dapat menghancurkan langit dan bumi menembus kehampaan dan meledak ke arah Jitian Xing Dia akan terkena pilar cahaya ungu, tapi dia tidak berniat menghindar Ketika pengajar kerajaan melihat ini, dia mencibir dengan nada mengejek dan berteriak Bajingan kecil, kamu tidak menghindar Kamu sudah mati kali ini Namun, Kaisar Feng Tian tidak lengah Dia menatap Jitian Xing seolah-olah dia sedang mencoba untuk melihat ke dalam dirinya Dia merasa Jitian Xing tidak sesederhana kelihatannya Dia pasti punya beberapa kartu truf di lengan bajunya Seperti yang dia duga Pada saat kritis ini, Jitian Xing tiba-tiba mengangkat telapak tangannya dan menggunakan hukum bumi Ledakan Tanah di bawah kakinya tiba-tiba terangkat ke udara dan membentuk dinding putih ke abu-abuan setinggi seribu mil Bumi, bebatuan, dan logam di dalam tanah semuanya adalah pasir emas bintang dan segala jenis batuan keras Tembok sepanjang seribu mil ini dibentuk oleh bumi dalam jarak seribu mil Itu sangat kokoh Ledakan Ledakan Dua pilar cahaya ungu yang dapat menghancurkan langit dan bumi menabrak tembok sepanjang ribuan mil Menciptakan ledakan yang menghancurkan bumi Meriam utama Heaven Punishing Divine Battleship memang sangat kuat Itu telah meledakan dua lubang besar di dinding sepanjang seribu mil dan menyebabkan munculnya retakan padat Dengan serangkaian suara retakan, seluruh tembok tinggi itu hancur, berubah menjadi miliaran keping tanah dan batu yang berserakan di tanah Ketika asap dan debu menghilang dan kapal perang dewa penghukum surga tiba di atas reruntuhan, Ji Tian Xing telah menghilang Kapal perang ilahi yang menghukum surga berhenti untuk sementara waktu Pengajar Istana dan Kaisar Feng Tian melepaskan indra ilahi mereka untuk mencari Ji Tian Xing di daerah sekitarnya Namun, mereka tidak dapat menemukan aura Ji Tian Xing bahkan setelah mencari sejauh 60 ribu mil Berengsek, kemana anak nakal itu lari Bahkan jika dia menggunakan hukum luar angkasa untuk berteleportasi, dia tidak akan bisa melarikan diri sejauh 60 ribu mil dalam waktu sesingkat itu Saat mereka berdua terkejut, puluhan ribu paku batu tiba-tiba muncul dari tanah ke segala arah Setiap paku batu dibentuk oleh batuan dan logam yang paling keras Panjangnya ribuan kaki dan tampak seperti batang rumput raksasa Desir, 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 desir Sesaat kemudian, puluhan ribu paku batu melesat dan menutup area seluas 10 ribu mil Mereka menelan Heaven Punishing Divine Battleship Ekspresi guru istana segera berubah Dia buru-buru mengendalikan Heaven Punishing Divine Battleship untuk melepaskan cahaya ungu yang melesat ke langit dan membentuk perisai besar Bam, 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 bam Segera setelah perisai cahaya ungu terbentuk, ia terkena paku batu yang tak terhitung jumlahnya Serangkaian ledakan yang menghancurkan bumi terdengar Seketika, perisai cahaya ungu mulai bergetar Retakan dan penyok muncul di sana Kapal perang ilahi yang menghukum surga juga bergetar Paku batu yang tak terhitung jumlahnya juga hancur akibat getaran tersebut Mereka berubah menjadi puing-puing yang memenuhi langit dan tersebar di seluruh reruntuhan Setelah puluhan ribu paku batu, perisai kapal perang ilahi penghukum surga hancur total Ada ratusan penyok dan retakan di permukaan Heaven Punishing Divine Battleship Pengajar kekaisaran buru-buru memerintahkan 36 penjaga dewa bela diri dan lebih dari 2.000 tentara lapis baja hitam untuk segera merapal mantra guna memperbaiki retakan di kapal perang dewa penghukum surga Melihat ini, kaisar ilahi penghukum surga mengerutkan kening dan merenung sejenak Kemudian, dia memerintahkan dengan suara rendah, guru kerajaan, saya akan menyerahkan kapal perang dewa penghukum surga kepada anda Saya akan menangani Jitian Sing secara pribadi Pengajar istana menganggup dan menerima perintah itu Dia mengingatkan, hati-hati, kaisar agung, orang ini sangat licik dan dia bisa mengendalikan kekuatan bumi Kemungkinan besar dia telah menguasai hukum 5 elemen Bagi mereka berdua, Jitian Sing dapat menguasai bumi karena dia telah menguasai hukum 5 elemen Hukum 5 elemen mengandung kekuatan bumi Secara alami, dia bisa mengendalikan bumi Namun, keduanya tidak terlalu memikirkannya Mereka bahkan tidak memikirkan hukum bumi Itu adalah hukum tingkat dewa surgawi Dewa sejati tidak mungkin bisa menguasainya Bagi kaisar ilahi penghukum surga dan guru kekaisaran Sungguh mengejutkan bahwa Jitian Sing mampu menguasai satu hukum ruang angkasa setingkat dewa surgawi Bagaimana dia bisa menguasai dua hukum tingkat dewa surgawi? Ini belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terjadi sebelumnya 2609 Suara mendesing Kaisar Agung Tianfa terbang keluar dari kapal perang ilahi dan berdiri di langit Wajahnya sedingin es saat dia melihat ke bawah ke tanah dengan mata tajam Mencari jejak Jitian Sing Pada saat yang sama, kapal perang ilahi pembunuh surga terbang kekejauhan dan mengejar kapal perang Tian Sing Setelah seratus napas, kedua kapal perang itu menghilang ke langit puluhan ribu mil jauhnya Hanya Kaisar Agung Tianfa dan Jitian Sing yang tersisa di daerah ini Namun, Jitian Sing telah menyatu dengan tanah dan masih belum muncul Pemusnahan Kaisar Agung surga melihat ke bawah keruntuhan dan berteriak dengan suara keras, Jitian Sing, berhenti bersembunyi Beraninya kamu memamerkan hukum lima elemenmu di depanku Keluarlah dan terima kematianmu Suaranya bergema di tanah dan mencakup area seluas lima puluh ribu mil Namun, Jitian Sing masih tidak menunjukkan dirinya Ribuan naga emas gelap terbang dari segala arah sebagai tanggapan atas kata-kata Kaisar Agung penghukum surga Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing Jitian Sing menggunakan hukum bumi dan menyerap energi logam dalam jarak seratus ribu mil Dia membentuk ribuan naga dewa emas gelap dan menyerang Kaisar Agung Tianfa dari segala arah Dalam sekejap mata, ribuan naga ilahi emas hitam telah mencapai Kaisar Agung pembunuh langit dan menelannya Naga dewa ini terbuat dari logam dan bukan kehidupan nyata Oleh karena itu, mereka tidak takut mati dan sangat kuat Bagaimanapun, tujuan keberadaan mereka adalah untuk melukai Kaisar Agung Tianfa Itu sangat berharga bahkan jika mereka harus hancur Pada saat kritis ini, Kaisar Agung Tianfa bersinar dengan cahaya ungu dan mengeluarkan kekuatan yang menakutkan Dia memukul 360 kali dan menendang 540 kali Kecepatan serangannya sangat cepat hingga tubuhnya kabur dan berubah menjadi bayangan ungu Ledakan, ledakan, ledakan Hanya dalam dua tarikan napas, dia telah menghancurkan lebih dari 900 naga dewa emas gelap Hanya lebih dari 60 naga ilahi emas gelap yang menyerangnya Menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar ketika cahaya ungu menyala secara eksplosif Pada saat semua naga dewa emas gelap menghilang, dia telah terlempar puluhan mil jauhnya Mahkota ilahinya bengkok, rambutnya berantakan, dan pakaiannya compang kemping Namun, itu saja Dia masih tidak terluka sama sekali Haha Untuk dapat memanfaatkan lima hukum elemen sedemikian rupa dengan kekuatan dewa sejati Kamu dapat dianggap sebagai talenta luar biasa di antara dewa sejati Sayangnya, kekuatan kecil ini seperti membuat gatal kaisar ini Pemusnahan kaisar surga mencibir dengan jijik Dia mengangkat tinjunya dan membantingnya ke tanah dengan kekuatan destruktif Ledakan, ledakan Dua aura kepalan tangan sebesar gunung, berwarna ungu hingga hampir hitam Menghantam tanah, menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi Seketika, sebuah kawah besar dengan radius 10.000 mil meledak dari dalam tanah Dan ratusan selokan lebar muncul di sekitarnya Setiap selokan memiliki panjang puluhan ribu mil, seperti jurang maut Kerikil dan debu dalam jumlah tak terbatas membubung ke udara, melonjak seperti awan Gempa bumi dahsyat melanda radius 50.000 mil, menyebabkan seluruh wilayah jungkir balik Meskipun Jitiansing telah menggunakan hukum bumi pada waktunya untuk menyatu dengan bumi dalam jarak 100.000 mil, dia masih belum berhasil Namun, hampir separuh bumi telah hancur menjadi reruntuhan, yang juga menyebabkan dia menanggung kekuatan yang sangat besar, menyebabkan luka-lukanya semakin parah Dia merasa seolah-olah organ dalamnya telah bergeser, dan kesadaran ilahinya juga pusing Dia mencoba yang terbaik untuk menekan luka di organ dalamnya, dan baru kemudian dia sadar kembali Pada saat ini, pemusnahan Kaisar Langit mengangkat kaki kanannya lagi Dia perlahan mengumpulkan semua kekuatan sucinya dan menginjaknya Jitiansing yakin bahwa hentakan Kaisar Langit pemusnahan dapat menghancurkan segalanya dalam jarak 100.000 mil Dia tidak berani gegabuh Dia buru-buru melakukan perjalanan melalui tanah, dan dalam sekejap mata, dia sudah berada 30.000 mil jauhnya Ledakan Kaki raksasa, yang menutupi langit dan bumi, menginjak tanah dengan kekuatan yang mampu menekan segalanya Pada saat itu, tanah dalam jarak 100.000 mil runtuh, dan pasir serta debu membubung ke langit Separuh dari wilayah ini telah hancur, dan sisa daratan sepanjang 50.000 mil juga telah runtuh, berubah menjadi kawah besar Dampak mengerikan menyebar dengan liar di bawah tanah, menghancurkan lapisan batuan sedalam ribuan mil, dan mengubahnya menjadi debu Kekuatan hentakan kaisar langit pemusnahan sangat dekat dengan kekuatan dewa sejati Meskipun Jitiansing berhasil melarikan diri tepat waktu, dia masih terkena gempa susulan Dia memuntahkan darah, dan organ dalamnya hancur Astaga! Dampak destruktif menyelimuti dirinya saat dia bergegas keluar dari kedalaman tanah dan terbang ke dalam kehampaan Dia buru-buru mengedarkan kekuatan sucinya untuk menekan luka di organ dalamnya, dan mencoba yang terbaik untuk tetap sadar Pemusnahan kaisar surga melihat bahwa dia telah dipaksa keluar dari tanah, dan dia dengan cepat berteleportasi mengejarnya Haha, pelacur kecil, kamu ingin melawanku dengan kemampuan kecil ini Pemusnahan kaisar surga tertawa sambil melambaikan tangannya Dua telapak tangan raksasa melesat ke arah Jitiansing, menutupi langit Jitiansing bereaksi dengan cepat Dia memegang pedang pemakaman surga dengan kedua tangannya dan mengayunkannya ke telapak tangan Ledakan, ledakan Pedang raksasa berbentuk bulan sabit yang panjangnya 100 mil menghantam kedua telapak tangan raksasa itu Kedua telapak tangan itu roboh pada saat bersamaan, dan meledak berkeping-keping Tubuh Jitiansing bersinar, dan dia bersembunyi di tanah putih ke abu-abuan lagi Dia menggunakan hukum bumi untuk melakukan serangan balik Naga bumi membalikkan langit Dia bergabung dengan bumi lagi, dan dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggunakan teknik ini Dia mengumpulkan kekuatan bumi dan mengubahnya menjadi naga bumi yang panjangnya 100 mil Itu membubung ke langit dan jatuh menuju pemusnahan kaisar surga Pemusnahan kaisar surga berteleportasi, tetapi naga bumi itu terlalu besar Dia tidak bisa mengelak pada akhirnya, dan dia terkena kepala naga yang sangat besar itu Ledakan Ada suara teredam, dan pemusnahan kaisar surga dikirim terbang Dia menabrak reruntuhan 100 mil jauhnya Naga bumi mengambil kesempatan itu untuk melakukan serangan balik Ia mengangkat kepala dan lehernya tinggi-tinggi, dan jatuh dari langit menuju pemusnahan kaisar surga Pemusnahan kaisar surga hendak merangkak keluar dari reruntuhan Ketika dia melihat ini, dia buru-buru menggunakan teknik earth escape untuk melarikan diri sejauh 10.000 mil Ledakan Ada suara yang menghancurkan bumi, dan naga bumi itu menabrak reruntuhan Uing-uing dan batu beterbangan ke langit Parit sepanjang 10.000 mil muncul di tanah Itu seperti jurang maut Dampak mengerikan menghantam pemusnahan kaisar surga, dan dia terlempar dari tanah Dia terbang kembali ke langit Pakaiannya semakin compang kemping, dan mahkota dewa di kepalanya hancur Wajahnya hijau dan merah, dan dia terengah-engah Tebasan yang menghancurkan langit Dalam kemarahannya, kaisar pemusnahan surga mengeluarkan pedang dewa perunggu kuno sepanjang 30 meter dan menebas naga bumi Ledakan Retakan Bilah cahaya umutua yang panjangnya ratusan kilometer menyapu kehampaan dan memotong leher naga bumi di tempat Mengaum Naga bumi melolong menyakitkan saat tubuh bagian atasnya roboh Leher dan kepalanya hancur menjadi batu dan tanah yang tak terhitung jumlahnya Tubuh bagian bawahnya menyusut kembali ke tanah dan menghilang Naga bumi terbelah dua, dan Jitiansing juga terluka parah Luka-lukanya bahkan lebih parah Dia harus mundur dengan cepat untuk menjauhkan diri dari pemusnahan kaisar surga Namun, pemusnahan kaisar surga tidak menyerah Dia memegang pedang dewa perunggu kuno dan menebasnya lagi Ledakan Retakan Bilah cahaya umut sepanjang seratus mil itu menebas ke tanah Menciptakan parit sepanjang sepuluh ribu mil Sabreki yang tidak bisa dihancurkan membentang puluhan ribu mil ke dalam tanah Menciptakan jurang yang sangat dalam 2610 Sebelumnya, kaisar penghukum surga tidak pernah menggunakan senjata Dia mungkin mengira Jitiansing tidak cukup kuat untuk memaksanya menggunakan senjata Sekarang setelah dia mengeluarkan pedang perunggu kununya, jelas bahwa dia akan menggunakan kekuatan penuhnya Dia melaju melewati ruang hampa dan mengejar Jitiansing dengan pedang sucinya Jitiansing menyatu dengan bumi dan menjadi tidak terlihat saat dia melaju di tanah Keduanya saling mengejar Kemana pun mereka lewat, tanah runtuh dan berubah menjadi reruntuhan Jurang yang tak terhitung jumlahnya tertinggal Seiring berjalannya waktu, pertempuran menjadi semakin jelas Cedera Jitiansing terus memburuk Dia telah menggunakan banyak kekuatan sucinya dan tidak dapat mengisinya kembali Kekuatannya melemah, dan situasinya menjadi semakin berbahaya Kekuatan suci kaisar penghukum surga bahkan lebih kuat dan mendominasi Seolah-olah dia memiliki persediaan kekuatan suci yang tak ada habisnya Meskipun serangan balik yang sesekali dilakukan Jitiansing akan membuatnya berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan Wajah Jitiansing tertutup debu Namun, ia hanya mengalami luka ringan dan kondisinya tidak serius Dia yakin bisa menangkap Jitiansing Setelah kekuatan suci Jitiansing habis, dia akan berada di bawah kekuasaannya Di sisi lain, kapal perang Jitiansing dan kapal perang ilahi penghukum surga juga terlibat dalam pertempuran sengit Kedua kapal perang itu sangat lincah Mereka terus berteleportasi di void Seringkali kedua kapal perang tersebut saling mengejar, mencari kelemahan satu sama lain dan memanfaatkan kesempatan untuk menyerang Namun, ada juga saat kedua kapal perang tersebut terlalu dekat satu sama lain dan terlibat pertempuran jarak dekat Kedua kapal perang tersebut bahkan sempat bertabrakan beberapa kali Perisai kedua kapal perang telah hancur dan lambungnya terdistorsi Pada awal pertempuran, pengajar kekaisaran mengira bahwa kapal perang ilahi penghukum surga memiliki tingkatan yang lebih tinggi Entah itu sumber dayanya, kekokohannya, atau kekuatan meriam ilahinya, semuanya lebih kuat dari kapal perang tiansing Namun, setelah dua hari bertempur, dia menyadari bahwa kapal perang tiansing tidak bisa dianggap remeh Itu tidak lebih lemah dari Heaven Punishing Divine Battleship Pertahanannya sangat kuat, dan meriam ilahinya sangat kuat Yang terpenting, kapal perang tiansing sepertinya memiliki kekuatan suci yang tidak ada habisnya, seolah kekuatannya tidak akan pernah habis Semakin banyak guru kerajaan bertarung, dia menjadi semakin terkejut Mau tak mau dia bertanya-tanya apakah Realmless Divine Stoney memiliki efek seperti itu Itu benar-benar bisa menyimpan kekuatan suci dalam jumlah tak terbatas Alasan mengapa kapal perang ilahi penghukum surga mampu bertahan begitu lama adalah karena banyaknya batu dewa dan sumber daya yang tersimpan di dalam kapal perang tersebut Batu-batu dewa itu dapat mendukung kapal perang dewa untuk melakukan perjalanan melalui 10 galaksi besar Mereka tidak akan habis selama 100 tahun Namun, dalam pertarungan intensitas tinggi seperti itu, tingkat konsumsi batu dewa akan meningkat puluhan kali lipat Memikirkan hal ini, guru kerajaan mulai panik Dia ingin menghancurkan kapal perang tiansing secepat mungkin Namun, ini adalah tugas yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat Tanpa disadari, 10 hari telah berlalu Ji Tianxing dan Kaisar Agung Tianfa saling berkejaran melintasi bintang selama 10 hari, menempuh jarak 3 juta mil Dibandingkan dengan keseluruhan planet, 6 juta kilometer hanyalah 1% dari luas permukaannya Namun, pertarungan antara keduanya akan segera berakhir Dalam 10 hari ini, keduanya telah bertukar 100 ribu pukulan, menghancurkan 6 juta mil daratan Cedera Ji Tianxing terus memburuk Pada akhirnya, dia berada dalam kondisi yang sangat tragis Tubuh fisiknya rusak parah, kaki kirinya hancur, organ dalamnya juga hancur Seluruh tubuhnya dipenuhi luka dan lubang berdarah Dia sepenuhnya berlumuran darah, tulang dewa emas pucat yang tak terhitung jumlahnya dapat dilihat dari banyak luka di sekujur tubuhnya Setelah menderita luka yang begitu parah, dia tidak hanya berada dalam kondisi yang menyedihkan, tetapi kekuatan sucinya juga melemah Kesadarannya juga sedikit kabur Bahkan kecepatan perjalanannya di darat telah berkurang 40% Dia tidak bisa lagi melepaskan diri dari kejaran Kaisar Agung Tianfa Pada titik ini, dia tahu bahwa dia tidak dapat mengalahkan Kaisar Agung Tianfa Dia hanya bisa mencoba melarikan diri Namun, Kaisar Agung Tianfa terus mengganggunya Dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri sama sekali Selain itu, dia berhasil melepaskan diri dari kejaran Kaisar Agung Tianfa dan melarikan diri sendirian Namun, kapal perang Tianxing tidak dapat melarikan diri Karena dia akan melarikan diri, dia harus membawa naga putih dan tiga binatang suci bersamanya Oleh karena itu, Ji Tianxing menggunakan jiwa ilahinya untuk mengirimkan perintah kepada naga putih, yang berada puluhan ribu mil jauhnya Naga putih, datang dan temui aku Mengingat situasi kami saat ini, kami tidak memiliki peluang untuk menang Kita hanya bisa memikirkan cara untuk melarikan diri dari tempat ini dan menyingkirkan Kaisar Agung Tianfa Naga putih menerima perintah tersebut dan berhenti mengganggu kapal perang ilahi pembunuh surga Dia bergegas menemui Ji Tianxing Ji Tianxing juga berusaha sekuat tenaga untuk menghindari serangan Kaisar Agung Tianfa Dia mencoba yang terbaik untuk mengulur waktu Sangat cepat, 4 jam berlalu Kapal perang Tianxing akhirnya berhasil menyusul Ji Tianxing dan bertemu dengannya Pada saat ini, Ji Tianxing telah bertukar beberapa ratus pukulan dengan Kaisar Agung Tianfa Luka-lukanya semakin parah Kekuatan sucinya hampir habis Kekuatan tempurnya menurun 70% Dia berada di ujung talinya Dia mencoba yang terbaik untuk melompat dari tanah dan hendak terbang ke kapal perang Tianxing Saat itu, kapal perang ilahi pembunuh surga menyusulnya Ia menyalakan meriam utamanya dan menembakkan dua pilar cahaya umu Ledakan, ledakan Dua pilar cahaya umu menyilaukan dengan kekuatan penghancur ditembakkan ke arah Ji Tianxing Namun, Ji Tianxing terluka parah dan tidak dapat menghindari serangan tersebut Pada saat kritis ini, naga putih dengan tegas membalikan kapal perang Tianxing dan berdiri di antara Ji Tianxing dan pilar cahaya umu Kabum Dengan suara yang memekakkan telinga, dua pilar cahaya umu menghantam kapal perang Tianxing Perisai cahaya emas kapal perang Tianxing hancur berkeping-keping Dua penyok besar muncul di lambung kapal perang Keletakan menyebar ke seluruh lambung kapal Dampak kekerasannya melemparkan kapal perang itu ke udara Ia berguling dan menabrak kedalaman kehampaan Tidak diragukan lagi, kapal perang Tianxing telah rusak parah Namun, ia telah memblokir serangan kapal perang ilahi pembunuh surga dan menyelamatkan Ji Tianxing Ji Tianxing mengambil kesempatan ini untuk memasuki kapal perang Dia untuk sementara aman Namun, kapal perang Tianxing jatuh dalam kehampaan dengan kecepatan tinggi Untuk sementara waktu kehilangan kendali Setelah kapal perang terbang beberapa ratus mil jauhnya Naga putih akhirnya mendapatkan kembali kendali atas kapal perang tersebut Namun, bahaya yang lebih besar datang Kaisar Agung Fa, yang telah menunggu kesempatan untuk menyerang Melepaskan kekuatan penuhnya dan menggunakan kartu asnya Menusuk langit Dia meraum dengan suara sekeras bel Lalu melemparkan telapak tangan berwarna ungu tua selebar seribu mil Menghantam dari langit Kabum Sebelum naga putih dapat mengendalikan kapal perang untuk menghindari serangan tersebut Kapal perang tersebut terkena telapak tangan besar Terdengar suara yang memekakkan telinga Skyline battleship yang panjangnya 2000 kaki dihantam hingga berubah bentuk Terpelintir seperti adonan goreng Saat berikutnya, telapak tangan besar mengelilingi kapal perang Tian Xing dan menangkapnya di tempat Telapak tangan besar itu sangat kuat Ia memegang rat kapal perang Tian Xing seolah-olah sedang memegang ikan kecil Tidak peduli seberapa keras kapal perang itu berjuang Ia tidak dapat melepaskan diri Ini sudah berakhir Naga putih dan ketiga binatang Gadli berpikir pada saat yang sama Mata mereka redup Namun, Jitian Xing, yang terluka parah, membuat keputusan tanpa ragu-ragu Astaga! Dia meninggalkan kapal perang dalam sekejap Pada saat yang sama, dia menggunakan kehendak ilahi untuk mengendalikan kapal perang Tian Xing Itu menyusut menjadi seukuran kuku dan memasuki tubuhnya Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia tidak bisa lepas dari belenggu pohon palem raksasa dan ditangkap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!